Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua teman-teman Kembali lagi pada channel mahasiswa STPN Pada video kali ini kita akan membahas mengenai Bagaimana cara melakukan pemberian kode dan struktur kode Berdasarkan standar yang telah ditetapkan Jadi disini kita buka webnya Yaitu kugiina sdi.org.id Jadi disini kita bisa lihat Untuk melakukan standarisasi kolom berdasarkan Peraturan BIG nomor 12 tahun 2013 itu Kita melihat pada tools kugi Lalu kita klik yang kugi versi 5.1 Jadi kita melakukan standar kolom itu Berdasarkan kolom yang ada pada data kita Jadi disini banyak ada batas wilayah, geologi, hidrografi, kedaster, dan kebencanaan, perencanaan, dan lain-lain Setelah itu kita langsung coba Jadi yang perlu digarisbawahi disini Data yang kita lakukan Standarisasi itu Dia datanya SHP Jadi kalau teman-teman mempunyai data Excel Dia harus di SHP-kan dulu Sebelum kita melakukan standarisasi kolom Jadi disini saya membuka QGIS Versi 3.38 Jadi Untuk menambahkan data SHP Kita klik ini Open Data Source Manager Lalu Kita klik ini Untuk menambahkan data Lalu kita cari data yang kita ingin masukkan Jadi disini saya punya data SHP SHP penggunaan lahan Atau penggunaan tanah Kita add Setelah disini Sudah muncul pada layer Kita Close Oke Jadi datanya Seperti ini Setelah itu kita cek pada attribute table nya Kita klik kanan Terus open attribute table Jadi yang kita akan Standarisasikan itu Yaitu nama kolomnya Atau nama fillnya Jadi disini Last scatter Kita akan Menstandarisasikannya Berdasarkan Aturan yang telah ditentukan Jadi kita kembali lagi pada QG Kita klik tools QG Klik versi 5.1 Karena data saya disini Penggunaan tanah Jadi kita Cari disini Yaitu Kadaster Klik satu kali Kita disini Klik satu kali Kita tunggu Setelah tampil seperti ini Kita pilih Penggunaan tanah Air Jadi disini Ada tiga penggunaan tanah Ada yang pertama Penggunaan tanah Skala besar Penggunaan tanah Skala sedang Dan penggunaan Nasional Yaitu Skala kecil Jadi Disini saya memilih Skala besar Karena data saya 1 banding 5000 Lalu kita klik ini Jadi setelah terbuka Kita akan melihat Detail informasi Pada penggunaan tanah Dalam skala besar Jadi disini ada Kode unsur Nama unsurnya Katalog unsur Dan lain-lain Disini Ini Macam-macam tipenya Jenis penggunaan Bidang tanah Yaitu JNPGLU Metadata Jadi kita harus Mestandarisasikan Kolom yang ada di QGIS tadi itu Berdasarkan ini Jadi Kita memakai disini Yang nama objek Jadi kita masukkan nanti Membuatkan kolom Atau file baru Namo BJ Lalu kita juga membeli Fkode SAP area Remark Dan Nomor Jadi kita kembali lagi Pada QGIS QGIS Tapi sebelum itu Kita Jadi kita disini Perlu memperhatikan Kode atribut Dan jenis satuan Atributnya Jadi untuk Nama objek ini Kode atributnya itu Namo BJ Lalu tipenya itu String Atau text Jadi disitu Yang perlu kita Perhatikan Dalam membuat Kolom nantinya Di QGIS Jadi kita kembali Pada QGIS Kita klik kanan Disini Lalu Open atribut table Sebelum kita Menambahkan kolom bar Atau file Kita klik disini Yang logo pensil Kita klik Satu kali Lalu kita disini Menambahkan kolom baru New file Tadi Namanya Namo BJ Terus Tipenya tadi Text Jadi string disini Lalu kita Klik Oke Jadi seperti itu Menambahkan Kolom pertama Lalu kita Buat kolom yang Kedua Jadi kita Sebelum membuat Kolom Kita Perhatikan Disini Disini Kode atribut Dan Jenis Tipenya Jadi disini Just string Atau text Jadi kita Buat lagi Kolom kedua Yaitu F Kode Lalu Tipenya Text Oke Jadi Kita Membuatnya Sampai Beberapa Banyak Kolom yang kita Ingin lakukan Standarisasi Jadi Saya disini Akan menambahkan Satu kolom Lagi Jadi Disini Kita menambahkan Kolom ketiga Yaitu Nomor Dia Dalam Bentuk Angka Jadi Kita Disini Memilih Integer 32 Lalu kita Klik Oke Jadi kita Menambahkan Kolom Keempat Yaitu Remark Jenis Tipenya Yaitu String Atau Text Juga Lalu kita Oke Kolom terakhir Atau yang kelima Kita SHP Area Jadi Ini untuk Menghitung Luas Kita disini Pakai Desimal Number Lalu kita Klik Oke Setelah Kita membuat Lima kolom Ini Harus Memindahkan Data Yang kita Ingin Standarisasikan Jadi Data Less Scatter Ini Kita akan Pindahkan Pada Namo BG Caranya Kita Masuk Pada Open Fill Kalkulator Setelah Itu Kita Checklist Update Assessing Fill Jadi Kita Disini Pilih Kita Mau Update Fill Atau Kolom Yang Mana Jadi Kita Mau Update Disini Kolom Namo BG Setelah Itu Kita Pilih Disini Fills And Values Kita Klik Jadi Disini Kita Memilih Kolom Yang Akan Dipindahkan Jadi Yang Kita Akan Pindahkan Last Cater Kita Klik Dua Kali Lalu Kita Klik OK Oke Jadi Dia Sudah Berpindah Jadi Ini Sebelum Distandarisasi Ini Yang Telah Distandarisasi Terus Kode Ini Kita Dapatkan Dari Kode Unsur Jadi Kita Copy Ini Klik Kanan Copy Lalu Kita Kembali Pada QGIS Kita Masuk Pada Fill Kalkulator Lagi Kita Update Assisting Fill Kita Klik F Code Lalu Kita Disini Berikan Tanda Atas Pastikan Tadi Yang Telah Kita Copy Lalu Kita Tutup Lalu Kita Klik OK Jadi Jadi F Code Itu Adalah Code Unsur Jadi Disini Kita Bisa Lihat Code Unsur Setelah Itu Pada Kolom Terakhir Disini Jadi Nomor Ini Saya Tidak Berikan Nomor Nanti Teman Teman Nomori Sesuai Yang Teman Teman Inginkan Jadi Saya Melangkah Langsung Pada Poin Kelima Untuk Menghitung Masing Masing Luas Areanya Jadi Disini Kita Masuk Pada Fill Kalkulator Lalu Kita Update Assisting Fill Kita Pilih SHP Area Disini Kita Memilih Geometri Karena Kita Ingin Menghitung Luas Lalu Kita Memilih Area Yang Ini Klik Dua Kali Lalu OK Jadi Seperti Ini Setelah Kita Hitung Luasnya Setelah Kita Telah Melakukan Atau Mengisi Semua Kolom Kolom Ini Kita Menghapus Kolom Yang Lama Atau Yang Kolom Yang Belum Dilakukan Standarisasi Dengan Cara Disini Kita Klik Delete Fill Lalu Lalu Kita Select Kolom Yang Tidak Ditunakan Kita Pilih 3 Lalu Kita Klik OK Jadi Yang Tinggal Sisa Kolom Yang Telah Distandarisasikan Berdasarkan Aturan Setelah Itu Kita Kembali Lagi Disini Setelah Kita Sudah Melakukan Perbaikan Atau Melakukan Standarisasi Kita Export Data Baru Untuk Menyimpan File Baru Yang Telah Kita Perbeke Kita Berikan Nama Disini Revisi Saya Kasih Nama Klik OK OK Jadi Ini Data Yang Telah Kita Export Kita Cek Open Entribut Jadi Sudah Sesuai Jadi Untuk Nomor Ini Kita Bisa Pindahkan Pada Kolom Ini Mungkin Sekian Yang Dapat Sampaikan Selamat Mencoba Dan Semoga Berhasil Sampai 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 Sampai